Tadi pagi kita sudah menyinggung mengenai Musa bagaimana Tuhan siapkan dia menjadi seorang pemimpin yaitu bukan sebagai seorang yang memimpin begitu banyak jumlah orang secara angka Tapi merubah dia menjadi tokoh pahlawan iman yang akhirnya bisa mempengaruhi banyak orang yang juga mengikuti jejak kaki dia Meskipun kita lihat nanti diam gelombang pertama di Padanggurun akhirnya muncul pemberontakan Tetapi waktu mereka keluar dari Mesir mereka meneladani si Musa ini Lalu kita hari ini akan meneruskan untuk melihat contoh yang sangat penting dari hero dia turun menjadi zero Tadi saya sudah membahas ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab Mereka sudah mencapai level hero menurut masyarakat waktu itu Tapi bagi Tuhan itu bukan hero Yang Tuhan masukkan hero itu adalah hero di dalam iman Bukan di dalam berapa banyak yang dia kuasai Dunia menganggap orang yang jadi pahlawan adalah orang yang punya prestasi yang diakui oleh dunia Kalau dia di dalam militer berapa wilayah kekuasaanmu Kalau dia di dalam dunia ekonomi berapa hartamu Berapa milik propertimu yang kau miliki Itu dianggap pahlawan dan dianggap orang top di zaman waktu itu Tapi di harapan Tuhan semua itu tidak Tuhan lihat Yang Tuhan lihat berapa besar imanmu di dalam bersandar kepada Tuhan Lalu siapakah orang yang sudah mencapai hero lalu menjadi zero Menurut dunia dia hero Lalu dia bisa jadi zero karena Tuhan yang turunkan dia Tetapi di dalam pembahasan saya hari ini Saya akan menyoroti hanya satu tokoh Yang memenuhi kriteria dari hero menjadi zero Yang lain tidak Yang lain dia hero Hero secara manusia karena dia kerajaan yang begitu kuat Dia raja yang begitu hebat Tuhan turunkan dari tatahnya Itu dari hero ke zero juga Tapi yang saya masukkan hero menjadi zero Yaitu dari posisi yang sangat tinggi Dari keadaan rohani yang tertinggi Yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun Sekarang menjadi zero Nah ini adalah Tuhan Yesus Mari kita lihat di dalam kitab Filipi Nanti kita akan lihat berapa bagian di dalam Alkitab Kita lihat dulu di dalam kitab Filipi pasal yang kedua Yang orang kaitkan dengan tema kenosis Filipi pasal yang kedua Kita akan melihat dari ayat kelima sampai ayat ke sepuluh Dan ayat ke sepuluh ini adalah ayat yang sangat penting Yang berhubungan dengan khotbah tadi pagi Yaitu tiga wilayah akan ditaklukkan Kita lihat dari ayat kelima pasal yang kedua kitab Filipi Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebaik manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Setelah dia merendahkan diri Sekarang dia ditinggikan Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut segala yang ada di langit Yang ada di bumi di darat Dan yang ada di bawah bumi Ini di bawah bumi Ini bicara wilayah air Dan di bawah bumi yang sangat dalam lagi Ini bicara alam maut Nah perhatikan tiga wilayah ini disebut Yang tadi saya katakan Di dalam khutbah tadi pagi Tuhan setelah mencipta Adam dan Hawa Tuhan memerintahkan untuk menguasai tiga wilayah Setelah zaman Nuh keluar dari Batra Tuhan pesan kepada Nuh untuk menguasai tiga wilayah Langit, darat, dan air Lalu setelah jatuhkan dosa Manusia memperilah tiga wilayah Keluar sepuluh hukum Tuhan pesan Jangan kau buat patung apapun Yang menyerupai dari tiga wilayah Langit, darat, dan air Tetapi di dalam kitab Filipi kita melihat Penggenapan yang luar biasa Bukan hanya langit Bukan hanya darat Bukan hanya air Tetapi sampai ke paling bawah Di dalam tulisan Paulus Paulus pernah mengatakan Ia yang telah naik Ia juga turun ke bumi yang paling bawah Ini bicara alam maut Bukan bicara bawah laut Karena di bawah itu masih ada yang paling bawah Maka setiap kali bicara kematian Selalu temanya turun Turun ke dalam Kalau naik ke surga Selalu bicara naik Mati Selalu bicara turun Yesus turun ke dalam kerajaan maut Itu titik yang sangat rendah Titik yang tidak mungkin manusia bisa masuk lalu keluar Kalau sudah masuk Berarti kau sudah harus takluk Karena kau akan mati dan dikuasai Tapi karena Kristus bangkit Maka kita yang mati Kita pun ikut bangkit bersama dengan Kristus Nah perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua ini Yesus adalah hero yang sangat penting Yang sekarang menjadi zero Karena kata mengosongkan diri Ini kalau pakai bahasa sederhana Menolkan Mengemptikan Apa yang dinolkan Apa yang dikosongkan Yaitu Kesetaraan dengan Allah Yang harusnya dia bisa terus pertahankan Dan sekarang Dia melepaskan itu Seolah-olah Menjadi yang tidak ada gunanya Dan tidak ada apa-apanya Karena dia akan turun menjadi manusia Dan masuk ke dalam rahim wanita Seperti kita yang pernah ada di dalam rahim Oleh sebab itu Kesulitan agama-agama yang lain Sulit memahami Allah kok jadi manusia Allah kok bisa mati Allah kok bisa berdarah Allah kok harus disalib Maka karena konsep itu Mereka susah menjadi orang percaya Karena mereka belum diterangi hatinya Nah perhatikan Yesus waktu sebelum jadi manusia Dia adalah palawan Saya ajak kita melihat Di dalam kitab keluaran Perhatikan di dalam keluaran pasal ke-15 Ini peristiwa yang sangat penting Setelah penyeberangan laut teberau Keluaran pasal yang ke-15 Setelah laut teberau diseberang Keluar nyanyian Musa Siapa yang memimpin penyeberangan Kita lihat terlebih dahulu Pasal 14 ayat ke-19 Kemudian bergeraklah malaikat Allah Yang tadinya berjalan Di depan tentara Israel Jadi keluarnya bangsa Israel Dari Mesir Malaikat Tuhan Memimpin perjalanan Dia adalah gembala Maka gembala berjalan di depan Dan saat sudah tiba di laut teberau Di depan ada laut Di belakang ada orang Israel Yang mengikuti Di belakang orang Israel Ada tentara Mesir Ada Viron yang mengikuti Maka kita lihat di depan ada laut Di paling belakang ada Mesir Bangsa Israel ada di tengah-tengah Lalu malaikat Tuhan ada dekat laut Karena dia di depan Nanti malaikat Tuhan akan berjalan Menuju ke belakang Lalu dia akan porak-porandakan Dia akan membuat kacau Tentara yang Mesir itu Lalu nanti dia akan memimpin penyeberangan Malaikat Tuhan ini adalah Kristus Yang muncul di dalam perjanjian lama Dengan huruf M yang huruf besar Setelah penyeberangan selesai Lihat di pasal yang ke-15 Nyanyian pujian dari Musa yang sangat penting Ayat yang ketiga Tuhan itu Pahlawan perang Tuhan Itulah namanya Jadi di dalam seluruh perjanjian lama Orang-orang mengerti Baik di dalam dunia kafir Ila-ilah adalah pahlawannya mereka Jadi saya kalau berilah kepada ilah Selain dia ilah yang hebat Dia juga pahlawan Pahlawan apa? Pahlawan perang Karena setiap kali bicara peperangan Ilah ikut berperang Tidak ada ilah yang sudah dipercaya sebagai ilah Lalu tidak kuasai peperangan Setiap kali terjadi pertempuran itu Maka ilah-ilah akan ikut di dalam pertempuran Maka pertempuran secara fisik Dilakukan oleh manusia A sama B Kelompok A sama B Pertempuran secara rohani Ilah sama ilah ikut bertempur Maka setelah menang Maka yang diarak-arak Nanti patung-patung ilah Lalu mereka akan pergi ke kuil-kuil Untuk menyembah ilah Lalu meninggikan ilah Lalu kasih sesajian kepada ilah Karena sudah menang Lalu orang-orang yang kalah Akan diambil menjadi tawanan Sebagian dibunuh Lalu ilah-ilah yang kalah Akan diangkut ke dalam pembuangan Dan akan dijadikan tawanan Caranya gimana Kalau rakyatnya Saya ambil Saya jadikan budak Saya bawa Saya jadikan dia hamba Untuk melayani saya Lalu menjadi orang yang kerja paksa Tidak usah digaji Karena dia sudah menjadi budak Lalu ilah-ilah Yang tadi sudah ditaklukan Sebagian dihancurkan Sebagian akan ditawan Dibawa ke kuil yang menang Lalu waktu dibawa ke kuil yang menang Itu artinya Sudah ditawan Lalu di kuil itu Ada banyak dewa-dewa Lalu ada satu dewa yang ditawan Atau dua dewa Yang tadi sudah dikalahkan Itu dipermalukan Itu seperti Kau sedang diperbudak disitu Dijaga oleh semua dewa-dewa Inilah yang terjadi Waktu bangsa Israel Kalah perang Tabut perjanjian direbut oleh Filistin Lalu ditaruh di kuil Dagon Ini artinya Israel lu sudah kalah Dewamu Atau Tuhanmu Yang kau anggap Tuhan Kami akan tawan dia Maka tabut perjanjian Yang menggambarkan kehadiran Tuhan Dipindahkan ke kuil Dagon Seolah-olah Tuhan sudah tidak berkuasa Sekarang sudah ditawan Tapi saat itulah Tuhan mengkobok-kobok kuil Dagon Dagon ditumbangkan oleh Tuhan Ini caranya Tuhan Nah sekarang kita kembali Jadi ada konsep ilah Konsep ilah ini akan mempengaruhi semua Mereka percaya Tuhanku pahlawan perang Dan di dalam kebudayaan Yahudi Mereka juga mengerti Tuhan pahlawan Bahkan mereka mengidolakan Mesias yang datang Juga pahlawan perang Kalau Mesias datang Habis sudah Engkau semua kerajaan Romawi Karena kamu akan digempur habis Jadi konsep pahlawan ini sangat penting Nah perhatikan Malaikat Tuhan yang memimpin Itu adalah Kristus Dan Allah Tritunggal memimpin Di dalam kitab Nehemiah muncul satu ayat yang sangat menarik Roh Kudus diutus Untuk menjadi pembimbing Atau pengajar orang Israel Selama di Padanggurun Jadi Roh Kudus juga ikut menyertai Allah Tritunggal menyertai Bangsa Israel waktu berjalan di Padanggurun Allah Tritunggal menyertai Kehadiran Tuhan itu menyertai Tema kenosis Ada inti yang sangat penting Yaitu Allah diam bersama-sama dengan manusia Allah diam di tengah-tengah umatnya Nah sebelum Kristus inkarnasi Kita melihat di dalam perjanjian lama Konsep Allah diam Ini sudah ada Allah berdiam Allah ada di gunung ini Allah disembah di wilayah ini Allah seorang-orang berdiam di situ Tapi Allah yang berdiam juga Allah yang move Allah juga bergerak Allah juga pergi Maka di dalam kitab Yeshiel Allah meninggalkan baiknya Allah pergi Allah diam di baiknya Allah meninggalkan baiknya Allah sekarang pergi Wah ini menarik ya Saya tidak bahas tema itu Nah perhatikan Allah ada di tengah-tengah Allah bersama dengan umatnya Di dalam perjanjian lama Kita melihat tema ini sangat penting Di dalam tema kema suci Kema suci waktu didirikan Nanti Tuhan perintahkan Siapa-siapa yang akan tinggal Lalu akan stay di lokasi mana Di sekitar kema suci Jadi tidak boleh suka-suka sesuai ya Aduh saya mau view matahari terbenam gitu ya Saya stay-nya di daerah barat Yang lain juga mau yang view matahari terbenam Hanya semua mayoritas ada di sisi barat Lalu sebagian di sisi timur Sebagian kecil di utara Sebagian kecil lagi di selatan Lalu setelah itu bosan-bosan View-nya matahari terbenam Saya mau yang matahari terbit Dia pindahnya ke timur Nah boleh suka-suka Tuhan telah menetapkan Nah perhatikan yang Tuhan maksudkan adalah apa Nanti mereka akan membuat seperti lingkaran Dan waktu seperti lingkaran sudah dibuat Tuhan di tengah-tengah Jadi kema suci Waktu didirikan itu berbentuk segi empat ya Ada wilayah timur Ada wilayah barat Ada wilayah utara Ada wilayah selatan Dan suku-suku di Israel Kita tahu ada dua belas Lalu yang Yusuf Ada dua toh Anaknya toh Nah sekarang Kita buang satu yang Yusuf Lalu Yusuf sekarang menjadi dua Ada Efraim Ada Manasi Jadi total berapa sekarang Tadi dua belas Dengan Yusuf Yusuf kita cabut Karena Yusuf digantikan ada dua toh Efraim Manasi Jadi berapa Jadi tiga belas Tiga belas Keluarkan Lewi Maka jadi dua belas Nah perhatikan Tuhan mengatur semua ini Kemah suci Nanti yang timur ini siapa Yang barat ini siapa Utara siapa Lalu selatan itu siapa Karena dua belas Maka dibagi Menjadi empat penjuru tadi Masing-masing penjuru Ada tiga suku Suku-suku yang ada di timur Yang akan tidur Atau berkema di timur Kemah suci Itu nanti disebut Panji Yehuda Ini menarik Panji Yehuda Ditemani dua suku Sebenarnya bisa lihat Semua ini ada di Bilangan pasal yang kedua Panji Yehuda Ada dua suku Jadi tiga suku di timur Lalu Panji yang ada Di selatan Ini panjinya Ruben Ini ada dua suku lagi Mendampingi Jadi tiga suku Lalu yang ada di barat Itu Efraim Dengan didampingi dua suku Yang ada di utara Itu Dan Yehuda Ruben Efraim Lalu Dan Masing-masing tinggal di situ Maka kita lihat Mereka membentuk Semacam lingkaran Membentuk Semacam kelompok Lalu yang di tengah-tengah Itu kema suci Di dalam kema suci Itu ada tabut perjanjian Tuhan hadir di situ Lalu bagaimana Dengan orang Lewi Orang Lewi Di perintahkan Harus berkema Di sekeliling Mari kita lihat Jadi mengelilingi Artinya apa Ini seperti bundaran Bukan bulat Seperti bola gitu ya Itu seperti Mereka yang ada di situ Sedang membuat Satu komunitas Dengan Tuhan ada Pas di tengah-tengah Lihat di bilangan Pasal yang pertama Ayat 52 Dan 53 Orang Israel Haruslah berkema Masing-masing Di tempat berkemaannya Dan masing-masing Dekat panji-panjinya Menurut pasukan mereka Tetapi orang Lewi Haruslah berkema Di sekeliling Kemah suci Tempat hukum Allah Supaya umat Israel Jangan kena murka Tuhan Berdiam Di tengah-tengah Umatnya Maka nanti Kalau tiang awan Tiang api Tidak lagi bergerak Mereka akan Mendirikan Kemah-kemah Dan mereka akan Mendirikan Tempat sembahyang tadi Lalu mereka Akan stay Di titik-titik Yang tadi Sudah dikatakan Di timur kah Di utara kah Di selatan kah Di barat kah Mereka akan Membentuk Semacam komunitas Yang Tuhan Ada di tengah-tengah Maka tema Immanuel ini Sudah muncul Di dalam Perjanjian lama Yaitu Tuhan Beserta Dengan Umatnya Kalau lagi Maju Tuhan Memimpin di depan Karena Pahlawan Memimpin di depan Kita kalau lihat Pertempuran-pertempuran Jaman dulu Selalu Pemimpin perangnya Nanti yang ada Di depan Itu Film-film kolosal Sangat menarik Lalu pasukan-pasukan Ditinggal di belakang Lalu Yang sisi-sini Pasukan ditinggal Lalu Pemimpin peperangan ini Pak lawan perangnya Maju Nanti mereka ketemu Lalu ngobrol-ngobrol Apa yang mereka ngobrolkan Nanti salah satu Isi pembicaraan Adalah jumlah pasukanku Berapa jumlah pasukan Jadi mesti fair Kamu berapa Saya 20 orang Kamu berapa 2 juta manusia Wah tidak fair Jadi rata-rata Mereka waktu perang Mereka sudah Mengatur pasukan Yang fair Setelah deal Lalu dia akan balik Setelah itu Semua pasukan Akan menanti Komando Begitu si kepalanya Angkat tangannya Dengan teriak Dengan bunyi Nafiri atau trompet Maka mereka akan Maju bertempur Lalu Yang memimpin ini Dengan kuda yang tercepat Akan berlari Di depan Tidak ada Dia dari belakang Dengan teriak-teriak Lalu Sudah mati semua Dia kabur ke belakang Tidak ada itu Dia selalu ada di depan Maka setelah Pertempuran Secara rohani terjadi Pembelahan Laut teberau Musa Mengetahui Sekarang Tuhan kita menang Karena laut Sudah dibelah Laut diibaratkan Ada kuasa kegelapan Yang tidak mungkin Dibelah oleh siapapun Di dalam perjanjian lama Muncul tentang Lewiatan Lewiatan Itu menguasai Wilayah air Siapa yang bisa Membunuh Lewiatan Hanya Tuhan Yang bisa Membunuh Lewiatan Maka penyeberangan Laut teberau Membuat penduduk Kanaan Itu Gemetar Kalimat ini Keluar dari Rahab Ketika kami Mendengar Bahwa Tuhan Sudah membelah Kalian sudah Menginjakkan Kaki di tanah Yang kering Maka Tawarlah Hati kami Apa yang terjadi Kau belah Kau lewat Laut Yang sekarang Sudah kering Kenapa kami Harus tawar hati Kenapa kami Harus takut Kalau kamu Sudah membunuh Semua suku Bangsa Daerah situ Oke membuat kami Tawar Karena kami Akan dibunuh Tapi kau Seberang laut Kau ahli Perkapalankah Kau ahli Kelautankah Tidak ada hubungan Dengan menaklukkan Tanah Perjanjian Tapi Rahab Mengatakan Apa yang terjadi Membuat penduduk Di sini Tawar Karena mereka Mengerti Tuhan Melampaui Semua ilah Maka nanti Di zaman Yosua Sungai Yordan Juga dibelah Karena bicara Tentang Kuasa air Yang tidak Mungkin Dikalahkan Tapi Tuhan Membelahnya Seperti Membelah Lewiatan Ular yang Melingkar Ular Ular Yang Meluncur Dan seterusnya Setelah Kalau naik pesawat Menuju Ke daerah Palembang Atau pergi Ke Kalimantan Setelah Lihat ke bawah Itu sungainya Kayak Anakonda Kudiknya Luar biasa Mirip Seperti Ular Yang sedang Meluncur Dan panjangnya Luar biasa Dan orang Zaman dulu Sudah mengerti Lewiatan Ular Yang melingkar Lewiatan Ular Yang Meluncur Oke Saran kita kembali ya Sejak Dia perjanjian lama Baik bangsa-bangsa kafir Mereka mengerti Ilah yang mereka percaya Adalah Ilah yang berperang Bagaimana dengan Bangsa Israel Mereka juga mengerti Tuhan Adalah Pahlawan perang Lalu kita lihat Yesus yang muncul Di dalam perjanjian lama Mengkobok-kobok Bangsa-bangsa Yang jahat Yang kuat Luar biasa Yesus Mengalahkan semua Yang hebat-hebat Waktu di jaman Musa Malaikat Tuhan Waktu di jaman Yosua Panglima Bala Tentara Tuhan Kawankah engkau Atau lawan Akulah Panglima Bala Tentara Tuhan Penghancuran Tembok Iriko Ada tema Panglima Bala Tentara Tuhan Itu adalah Kristus Yang muncul Di dalam perjanjian lama Jadi Pemperangan Melawan Penduduk Kanan Bukan hebatnya Yosua Tapi Tuhan Ikut masuk Di dalamnya Oke Sampai kepada Kitab Yesaya Maka muncullah Semacam Nubuatan Mengenai Akan lahir Satu anak Dari perempuan muda Dan dia Akan disebut Immanuel Maka Kehadiran Tuhan Yesus Ini Pasti Harus Di tengah-tengah Umatnya Umatnya Ini siapa Umat Kepunyaan Dia Ini siapa Karena Yesus Akan lahir Di dalam Kebudayaan Yahudi Yesus Harus Tunduk Kepada Hukum Taurat Maka Yesus Harus Dilahirkan Di tengah-tengah Bangsa Yahudi Yesus Tidak boleh Dilahirkan Di dalam Kerajaan Romawi Lalu Hanya Pindah warga Negara Menjadi Yahudi Tidak Bisa Karena Nanti Bicara Umat Ini masih Berhubungan Dengan Perjanjian lama Umat Allah Itu Bangsa Israel Umat Allah Bangsa Israel Yang sudah Mendiami Tanah Perjanjian Maka Disanalah Orang-orang Yahudi Berkumpul Maka Kehadiran Tuhan Harus Di Tanah Yahudi Itu Di Tengah-tengah Umatnya Dan Yesus Masuk Di Daerah Tanah Kanaan Dan Dia Dilahirkan Disitu Nah Kita Melihat Kehadiran Tuhan Yesus Di Tengah-tengah Umatnya Nah Dikaitkan Dengan Kitab Filipi Lalu Muncullah Tapsiran Yang ngacok Yesus Waktu lahir Yesus Tidak Lagi Sebagai Allah Karena Dia Sudah Meninggalkan Yesus Murni Manusia Saja Nah Ini Kesalahan Yang sangat Fatal Kenapa Salah Karena Kita Orang Kristen Yang berkata Gitu kan Kalau Orang Kristen Yang berkata Salah Berarti Salah Tidak Alkitab Yang mengatakan Nah Perhatikan Apa yang Dikatakan Kita lihat Di Pernyataan Dari Orang-orang Waktu Mendeteksi Yesus Sebelum Dilahirkan Perhatikan Di dalam Kitab Lukas Betulkah Yesus Menjadi Manusia Lalu Allahnya Hilang Manusianya Saja Yang ada Maka Yesus Hanya Manusia Dan bukan Allah Tidak Seteraya Perhatikan Di dalam Lukas Pasal Yang pertama Lukas Pasal Yang pertama Pernyataan Dari Elisabeth Yesus Waktu itu Belum Dilahirkan Pasal Yang pertama Saya akan Baca Ayat 39 Beberapa Waktu Kemudian Berangkat Maria Dan langsung Berjalan Ke Pegunungan Menuju Sebuah Kota Di Yehuda Disitu Ia Masuk Ke Rumah Jakaria Dan Memberi Salam Kepada Elisabeth Dan Ketika Elisabeth Mendengar Salam Maria Melonjaklah Anak Di dalam Rahimnya Dan Elisabeth Pun penuh Dengan Roh Kudus Lalu Dia berseru Perhatikan Kalimatnya Di Diberkatilah Engkau Di antara Semua Perempuan Diberkatilah Buah Rahimu Yesus Belum Dilahirkan Masih Di dalam Proses Untuk Nanti Menuju Waktu Sembilan Akan Dilahirkan Siapakah Aku Ini Sampai Ibu Tuhanku Mengunjungi Aku Elisabeth Boleh Dikatakan Orang Pertama Yang Mengumumkan Pengakuan Iman Yang Luar Biasa Ibu Dari Tuhanku Belum Melihat Yesus Secara Fisik Sudah Mengatakan Tuhanku Lalu Orang Kedua Setelah Elisabeth Dicatat Di dalam Kitab Lukas Secara Berurut Kalau kita Baca Ayatnya Maka Dia Adalah Maria Perhatikan Orang Kedua Ini Setelah Elisabeth Menyatakan Kalimat Yang Menarik Sekarang Nyanyian Pujian Maria Jiwaku Memuliakan Tuhan Dan Hatiku Bergembira Karena Allah Juru Selamatku Allah Juru Selamat Ini masih Sangat Umum ya Allah Memang Juru Selamat Allah Yang mana Yang Juru Selamat Mari kita Lihat Di kitab Matius Perhatikan Matius Waktu Mencatat Peristiwa Ini Kita Lihat Matius Pasal Yang pertama Ayat Ke 21 Ia Akan Melahirkan Anak Laki-laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yesus Kata Yesus Di dalam Bahasa Ibrani Itulah Yusua Yusua Artinya Ala Juru Selamat Itulah Kata Yusua Jadi Perhatikan Maria Mengungkapkan Ala Juru Selamat Ini Mengacu Kesiapa Kenapa Tidak Sebelum-sebelumnya Dia katakan Kenapa Pada saat Pertemuan Dengan Elisabeth Waktu Elisabeth Berkata Ibu Tuhanku Maria Berkata Ala Juru Selamat Ini Semua Konteknya Sedang Bicara Ada Yang Di Dalam Rahim Ini Ini Bukan Manusia Biasa Dia Adalah Tuhan Jadi Meskipun Yesus Kenosis Yesus Seolah-olah Meninggalkan Semua Maka Hilang Semua Tidak Yesus Tetap Ala Dia Punya Kuasa Yang Luar Biasa Karena Dia Ala Yang Maha Kuasa Dan Sekarang Dia Mengosongkan Semua Dia Nanti Menjadi Seorang Bayi Yang Kecil Yang Perlu Digendong Orang Yang Perlu Air Susu Ibu Yang Perlu Dipakaikan Baju Yang Perlu Dimandikan Dan Selepasnya Yesus Merendahkan Diri Sampai Seolah-olah Kalau Tidak Ada Manusia Yang Menjaga Saya Waktu Kecil Saya Tidak Bisa Hidup Sampai Begitu Rendah Padahal Semua Manusia Yesus Yang Kasih Kehidupan Kepada Mereka Karena Yesus Sumber Kehidupan Tetapi Yesus Waktu Lahir Seolah-olah Tanpa Mama Maka Saya Tidak Bisa Ada Tanpa Air Susu Ibu Saya Kurang Dizi Tanpa Ada Papa Yang Kerja Saya Tidak Ada Baju Tanpa Mama Masakan Nasi Kalau Pakai Kontek Nasi Mereka Kan Makan Roti Tanpa Mama Masak Nasi Aku Tidak Pernah Bisa Makan Nasi Tanpa Mama Jaga Saya Maka Saya Mungkin Sudah Jatuh Kesumur Dan Seolah-olah Keberadaan Seorang Tidak Mungkin Bisa Bertahan Kalau Tidak Ada Orang Yang Menjaga Yesus Menjadi Seperti Itu Dari Yang Maha Kuasa Sekarang Seolah-olah Menjadi Tidak Ada Apa-apanya Sehingga Butuh Pertolongan Orang Lain Tetapi Elizabeth Orang Pertama Yang Saya Kagumi Luar Biasa Dia Mendeteksi Ibu Tuhanku Maria Allah Juru Selamatku Lalu Perhatikan Nanti Sampai Kepada Hari H Kelahiran Dari Yang Tadi Belum Terlihat Karena Belum Lahir Sekarang Hari H Kelahiran Konfirmasi Dari Malaikat Tentang Bayi Ini Kita Lihat Di Lukas Pasal Yang Kedua Lukas Pasal Yang Kedua Kalimat Dari Malaikat Ini Di Ayat 10 Jangan Takut Sebab Sesungguhnya Aku Memberitakan Keparamu Kesukan Besar Untuk Selur Bangsa Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Jadi Allah Juru Selamatku Sekarang Clear Langsung Tuduh Poin Juru Selamat Sudah Lahir Juru Selamat Kok Perlu Lahir Allah Yang Juru Selamat Dari Dulu Sudah Juru Selamat Kenapa Sekarang Lahir Itu Allah Mengosongkan Dirinya Dan Dia Menjadi Manusia Perhatikan Dia Juru Selamat Yosua Ala Juru Selamat Juru Selamat Ini Yosua Lalu Kristus Mesias Jadi Yesus Waktu Dilahirkan Sudah Mesias Bukan Menunggu Sampai Umur 12 Umur 30 Lalu Lulus Pencobaan Baru Dia Disebut Mesias Tidak Dia Ini Sekarang Ini Sudah Disebut Juru Selamat Dia Ini Sekarang Sudah Disebut Mesias Lalu Dia Sudah Disebut Tuhan Juru Selamat Mesias Tuhan Oke Lalu Perhatikan Nanti Siapa Lagi Yang Konfirmasi Setelah Yesus Nanti Menuju Ke Umur 8 Lalu Ada Sunat Setelah Sunat Ada Pentahiran Mari kita Lihat Kitab Lukas Pasal Yang Kedua Muncul Pengakuan Dari Orang Tua Yang Disebut Simeon Ayat Ke 25 Pasal Yang Kedua Waktu Yesus Masih Sangat Kecil Setelah Disunat Genap Hari Pentahiran Ayat Ke 22 Nah Sekarang Muncul Si Simeon Ayat 25 Di Yerusalem Ada Seorang Bernama Simeon Ia Seorang Benar Dan Saleh Menantikan Penghiburan Kepadanya Telah Dinyatakan Orang Kudus Bahwa Ia Tidak Akan Mati Sebelum Ia Melihat Mesias Yesus Waktu itu Masih Kecil Lalu Waktu Dia Melihat Mesias Dan Dia Tahu Anak Kecil Ini Mesias Jadi Jadi Yesus Bukan Jadi Mesias Tunggu Umur 30 Tidak Sesu Perhatikan Dia Melihat Mesias Yaitu Dia Yang Diurapi Tuhan Dia Datang Kebaik Allah Oleh Rokudus Dan Seterusnya Lalu Perhatikan Dia Berkata Kalimat Yang Luar Biasa Dia Menyambut Anak Itu Ayat 28 Menatangnya Sambil Memuji Allah Sekarang Tuhan Biarkanlah Hambamu Ini Pergi Kenapa Dia Ngomong Kalimat Ini Karena Ayat Sebelumnya Yang tadi Kita Baca Dia Tidak Boleh Mati Dulu Dia Harus Menemukan Anak Ini Begitu Dia Lihat Dia Konfirmasi Ini Mesias Mataku Telah Melihat Keselamatan Daripadamu Dan Dia Langsung Mengetahui Ada Pengharapan Bagi Manusia Karena Juru Selamat Mesias Ini Sekarang Dia Sudah Saksikan Dengan Mata Padahal Yesus Masih Belum Bisa Berkata-kata Masih Belum Melakukan Satu Mujijat Apapun Tapi Iman Dia Sudah Melihat Kedepan Dengan Luar Biasa Lalu Berikutnya Kita Lihat Cerita Tentang Hana Di Lukas Pasal Yang Kedua Lihat Lukas Pasal Yang Kedua Waktu Cerita Tentang Hana Ayat Ketiga Lapan Dan Pada Ketika Itu Juga Datang Laya Kesitu Mengucap Syukur Kepada Allah Karena Mereka Tahu Kristus Adalah Pemberian Dari Allah Yang Sangat Sangat Besar Maka Setiap Kali Melihat Kristus Ucapan Syukur Kepada Allah Nah Orang-orang Yang Non-Kristian Bingung Lagi Kalau Yesus Allah Ucapkan Syukur Lagi Kepada Allah Berarti Kepada Yesus Saja Iya Yesus Ucapan Syukur Kepada Yesus Kenapa Ucapkan Syukur Kepada Allah Karena Mereka Tidak Mengerti Teritunggal Karena Bapak Yang Mengutus Kristus Maka Begitu Melihat Kristus Ucapan Syukur Langsung Kepada Allah Ucapan Syukur Kepada Bapak Yang Rela Mengirim Anaknya Nah Konsep Orang-orang Zaman Dulu Ini Sangat Luar Biasa Lihat Kembali Yang Cerita Hana Tadi Dia Mengucap Syukur Kepada Allah Dia Berbicara Tentang Allah Ini Kepada Semua Orang Yang Menantikan Kelepasan Untuk Yerusalem Untuk Yerusalem Yerusalem Adalah Pusat Ibadah Yesus Datang Ketengah Tengah Umatnya Lalu Waktu Yesus Datang Untuk Memberikan Pembebasan Dan Kelepasan Memberikan Penghiburan Karena Seluruh Orang Di Waktu Itu Sedang Di Dalam Perbudakan Di Dalam Tawanan Dari Romawi Mereka Ingin Dibebaskan Mereka Kira Exodus Akan Terjadi Yaitu Mereka Akan Dilepaskan Dari Semua Perbudakan Bukan Pindah Ke Negara Lain Yaitu Mengusir Semua Romawi Kami Akan Keluar Keluar Dari Perbudakan Bukan Seperti Zaman Musa Keluar Berarti Mereka Pergi Kepadang Burun Kami Akan Keluar Dari Perbudakan Karena Mesias Akan Menghabiskan Semua Romawi Dan Romawi Akan Disingkirkan Dan Kami Akan Merdeka Mereka Menantikan Penghiburan Seperti Itu Tapi Penghiburan Sejati Justru Yesus Tidak Menghancurkan Romawi Karena Yesus Diutus Untuk Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Semua Raja Yang dipilih Menjadi Raja Menyelamatkan Umatnya Dari Bangsa Yang lain Kalau Raja Ini Punya Umat Lagi Digempur Raja Akan Mengirim Pasukannya Untuk Gempur Balik Hajar Mereka Sampai Raja Pun Rela Mati Tidak Ada Raja Yang Menyelesaikan Dosa Umatnya Tidak Ada Tidak Ada Raja Yang Mati Untuk Umatnya Tidak Ada Hanya Kristus Dia Akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Nah Sekarang Kita Kembali Perhatikan Tema Kenosis Waktu Yesus Sudah Meninggalkan Semua Dia Mengosongkan Semua Bukan Berarti Dia Sudah Tidak Allah Dia Tetap Allah Cuma Tidak Menggunakan Semua Hak Dia Saya Kasih Contoh Sederhana Misalnya Kalau Satu Orang Dia Seorang Pangeran Seorang Dari Kalangan Yang Luar Biasa Top Lalu Sekarang Dia Menjadi Pengemis Di Pinggir Jalan Waktu Dia Memakai Baju Pengemis Dia Tetap Pangeran Atau Bukan Dia Tetap Pangeran Tapi Semua Kenikmatan Sebagai Pangeran Dia Tidak Lagi Menikmati Dia Di Istana Tinggal Perintahkan Semua Hamba Hamba Siapkan Makanan Dia Tinggal Perintahkan Semua Makanan Buah Buahan Apa Saja Dia Perintahkan Semua Datang Tapi Waktu Dia Mengosongkan Dirinya Semua Yang Dia Tadi Bisa Kerjakan Dia Tidak Lagi Lakukan Malah Dia Minta Minta Di Pengemis Jalan Seolah Kalau Kau Tidak Kasih Saya Uang Saya Tidak Bisa Makan Padahal Kalau Kita Pakai Kontek Sekarang Dia Mengantongi Handphone Tinggal Kontek Prajurit Langsung Semua Kebutuhan Dikirim Tapi Dia Off Kan Handphone Dia Cabut Kartunya Kayak Gitulah Dia Tidak Menggunakan Hak Dia Padahal Dia Masih Pangiran Dia Dihina Hina Orang Lalu Dia Tidak Dipeduli Sama Orang Lain Dia Tetap Ada Menjadi Pengemis Dan Dia Pengemis Yang Sungguh Dia Mengemis Karena Dia Menantikan Orang Yang Kasih Sesuatu Baru Dari Uang Itu Dia Beli Makanan Kalau Orang Tidak Kasih Dia Tahan Laparnya Seolah Orang Ini Tidak Mungkin Hidup Kalau Tidak Ada Yang Berbelas Kasihan Bayangkan Pangeran Kalau Lakukan Hal Seperti Ini Ini Pangeran Yang Luar Biasa Ada Film-film Yang Mirip-mirip Seperti Ini Dia Seorang Yang Sangat Top Dia Menyamar Sebagai Orang Sederhana Nanti Ada Cewek Yang Naksir Sama Dia Waktu Jadi Sama Dia Kaget Oh Ternyata Orang Ini Kongomrat Pangeran Lalu Happy Ending Wah Kita Nonton Senang Gitu Ya Tapi Kita Melihat Hal Itu Hanya Di Film Di Dalam Dunia Nyata Kalian Mau Tidak Eh Mau Tidak Kalian Rumahnya Sudah Begitu Besar Kamar Mandinya Saja Dua Hektar Bisa Ya Cari Gayungnya Setengah Mati Lalu Konteks Yang Sudah Enak Lalu Ikut Regional Bawa Sleeping Bag Pergi Tidak Ayo Jujur Jangan Soor Rohani Sudah Bilang Banyak Hamba Tuhan Pimpin Trip Kenapa Gue Ikut Trip Yang Sleeping Bag Gitu Ya Saya Mau Yang Trip Yang Hotel Saya Mau Hotel Yang Bintang Lima Orang Yang Ikut Saya Selalu Saya Bawa Ke Hotel Berbintang Bintang Lihat Langsung Langit Bintang Lebih Dari Lima Dan Tak Terhingga Banyak Orang Susah Karena Sudah Nyaman Ini Belum Pakai Baju Pengemis Di Pinggeri Jalan Ini Masih Bicara Pergi Kakak Regional Tinggal Bersama Orang Di Kampung Lalu Melayani Mereka Ini Kita Sudah Fail Disitu Perhatikan Kunci Rahasia Misi Yesus Dikirim Dari Surga Untuk Memberitakan Injil Dan Prinsip Misi Adalah Tinggal Bersama Maka Konteks Itu Mempengaruhi Saya Sampai Hari Ini Dimana Saya Masuk Saya Cari Hamba Tuhan Saya Tinggal Bersama Dengan Mereka Karena Hamba Tuhan Kemungkinan Dia Buka Pintu Kalau Dia Tidak Ada Cari Majelis Saya Cari Orang-orang Seperti Itu Lalu Menawarkan Diri Dengan Muka Tembok Bolehkah Saya Nginap Di Sini Kenapa Ingin Merasakan Tinggal Bersama Sama Mereka Yang Nantinya Saya Akan Layani Sehingga Kita Melayani Mereka Jiwa Kita Setelah Selesai Lain Sama Kita Tinggal Di Pusat Kota Lalu Pagi-pagi Baru Mengunjungi Mereka Lalu Balik Lagi Tapi Bukan Berarti Setiap Desa Kita Nginap Dulu Besok Malah Ini Kita Nggak Pulang Berangkat Kakek Region Januari Pulangnya Desember Karena Nginap Terus Gitu Ya Tidak Sudah Ya Pada saat Kita Masuk Ke Satu Tempat Yang Menjadi Tempat Strategis Untuk Penyebaran Tim Maka Maka Kita Tinggal Disitu Bersama Sama Dengan Umat Kalau Pakai Istilah Kitab Bersama Sama Dengan Umat Berarti Bersama Sama Dengan Penduduk Perhatikan Setelah Hari Pentecostal Waktu Misi Bergerak Paulus Pergi Pelayanan Dia Tinggal Di Rumah Rumah Jemaat Apakah Tidak Ada Penginapan Oh Banyak Jaman Yesus Lahir Saja Sudah Ada Konteks Penginapan Betul Penginapan Penuh Jaman Yesus Saja Sudah Ada Bisnis Penginapan Masa Jaman Paulus Tidak Ada Ingat Paulus Menuju Ke Daerah Eropa Paulus Menuju Ke Daerah Turki Itu Daerah Yang Maju Luar Biasa Masa Hotel Tidak Ada Serga Pergi Ke Efesus Yang Sekarang Sisa Puing Itu Ada Tempat Penginapan Itu Ada Tempat Pelacuran Maka Di Lantai Itu Ada Kode Dikasih Kode Nanti Jalan Berapa Jauh Belok Kiri Disitu Ada Rumah Bordir Itu Ada Kodenya Ada Maksiatnya Ada Tempat Pelacuran Pasti Ada Hotelnya Maka Paulus Kalau Pergi Dia Cari Penginapan Gampang Tapi Muncul Dia Alkitab Dia Tinggal Bersama Dengan Orang Yang Dia Layani Ini Prinsip Misi Tinggal Bersama Dengan Umatnya Kita Lihat Yesus Itu Hero Yesus Itu Pahlawan Perang Yesus Pencipta Yesus Penebus Ini Luar Biasa Sekarang Menjadi Zero Tidak Lagi Bisa Menggunakan Kekuasan Suka-suka Karena Dia Sekarang Jadi Bayi Dan Sebelum Dia Dilahirkan Dia Di Dalam Perut Dan Dari Janin Wah Harus Menunggu Proses Pembentukan Lalu Makin Berbentuk Makin Muncul Keluar Tulang Makin Berbentuk Makin Berbentuk Menjadi Seorang Yang Utuh Di Dalam Dan Yesus Harus Dikurung Sembilan Bulan Di Tempat Yang Sangat Gelap Sudah Saudara Kalau Sudah Sudah Menguasai Bisnis Seluruh Jabodetabek Lalu Ditawarkan Mau Kembali Jadi Bayi Masuk Di Dalam Rahim Ibu Mau Kalau Hutang Banyak Mau Saya Mau Dilahirkan Enek Saya Bayar Hutang Tapi Kalau Sudah Sukses Mau Masuk Nggak Usah Sembilan Dua Bulan Saja Mau Di Dalam Begitu Sempit Lalu Gelap Gulita Ada Di Dalam Lalu Bunyi Air Kerbu 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 Ini Indahina Lalu Setelah Keluar Dicubitin Sama Orang Bayi Kan Selalu Jadi Korban Pencubitan Lucu Dicubit Sampai Merah Merah Saya Dulu Waktu Punya Anak Pertama Biasanya Anak Pertama Kita Jagakan Steril Habis Mandi Kasih Wangi Sabun Yang Bagus Bagus Bawa Ke Gereja Pulang Aromanya Mengerikan Ibu Ibu Dalam Hati Tuhan Satu Lagi Ini Cium 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 Pulang Aromanya Hipnotis Pulang Langsung Cuci Mukanya Dilap Semua Kita Tidak Mungkin Jangan Jangan Mulut Bau Yang Lebih Keser Kalau Dia Cubit Lucunya Dicabut Begini Waduh Dalam Hati Terlaluan Bayangkan Saudara Mau Setelah Sukses Luar Biasa Menjadi Seorang Bayi Kayak Begini Mau Balikan Badan Saya Tidak Bisa Lalu Nanti Sudah Belajar Mau Berjalan Jatuh Ke Jeduk Kepala Lalu Merangkak Uh Nggak Mau Seserah Lalu Masuk Ke Kelas Belajar Lagi Abjat Kita Jadi Orang Indonesia Masih Enak Abjat Kita Gampang Coba Jadi Orang Yahudi Abjat Ibrani Pusing Kepala Rumitnya Luar Biasa Dan Yesus Menjadi Manusia Harus Duduk Menjadi Murid Bayangkan Dengar Lause Lause Yang Ngajar Kayak Begini Dia Sendiri Allah Lalu Rela Duduk Bayangkan Saudara Seorang Pemain Pianis Handal Dunia Lalu Duduk Ikut Seminar Dari Pianis Kampung Gerah Pengen Naik Berkata Kata Tapi Yesus Harus Diam Dibawa Ke sinagok Dengar Khotbah Aduh Ampun Ampun Kalau Kita Jadi Yesus Waktu Kecil Intrupsi Sayang Khotbah Susah Benar Kau Khotbah Ayah Kau Salah Mending Kita Khotbah Yesus Umur 20 Lalu Masuk Sinagok Lagi Tahan Dia Nggak Boleh Dia Naik Khotbah Nggak Boleh Dia Mengajar Mesti Menunggu Umur 30 Susah Ini Penyangkalan Diri Yang Luar Biasa Dia Harus Tahan 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 Ini Namanya Prinsip Menunggu Timingnya Tuhan Oke Nah Sekarang Kita Kembali Jadi Waktu Yesus Mengosongkan Diri Yesus Menjadi Contoh Teladan Ini Menjadi Prinsip Misi Yang Sangat Penting Saudara Kalau Bermisi Tidak Jiwa Kenosis Saudara Akan Tidak Leluasa Bermisi Saya Mau Bermisi Karena Tidak Mau Jiwa Kenosis Maka Kita Akan Memilih Tempat Yesus Betul Kenosis Yang Luar Biasa Sampai Lahir Di Kandang Binatang Serah Mesti Belajar Bisa Tidur Di Sekitar Kandang Serah Pernah Pergi Pelayanan Lagi Sakit Perut Tanya Penduduk WC Di Mana Oh Di Sana Begitu Kita Masuk Ada Dengar Suara Aneh Tapi Kira Ada Binatang Buas Ini Tempatnya Sudah Tidak Memadai Ada Binatang Buas Kalau Dia Terobos Bisa Masuk Ini Hanya Kayak Jerami Jerami Begini Wah Mengerikan Ternyata Semua Sudah Tunggu Di Belakang Salah Tahulah Karena Begitu Serah Buang Langsung Menyeri Makanan Bagi Dia Serah Bisa Sulit Ya Tapi Itu Pengalaman Yang Sangat Indah Saya Pernah Bawa Tim KKR Ada Satu Wanita Mau Ke Toilet Karena Daerah Kampung Saya Temenin Dia Jaga Kayak Ini Kayak Prajurit Jaga Bodyguard Jaga Jangan Sampai Nanti Dia Apa-apain Dia Masuk Ke Toilet Dia Bingung Ini Tutup Pintunya Mana Ini Tidak Ada Pintu Saya Di Depan Pintunya Tidak Ada Jadi Gimana Oh Bingung Dia Waduh Sudah Mau Keluar Gimana Ternyata Pintunya Sistem Angkat Jadi Itu Ada Digeseri Pinggir Tinggal Angkat Tutup Lagi Itu Kalau Didorong Bisa Jatuh Dan Lucunya Pintunya Itu Tidak Full Separuh Bayangkan Kita Lagi Mau Buka Separuh Dilihat Orang Separuh Waduh Itu Setengah Mati Lalu Ada Satu Orang Yang Ada Di Karawaci Saya Pernah Bawa Dia Ke Kepulauan Banggai Dari Lu Kami Seberang Kami Naik Kapal Laut Kapal Itu Kapal Barang Kira Kira Tiga Sampai Empat Jam Lalu Kami Ada Di Atas Di Bawah Semua Abang Abang Kami Makan Jagong Wah Eh Dia Mau Toilet Ini Masih Yang Di Kapal Nanti Yang Kepulauan Banggai Seru Lalu Dia bilang Toilet Toiletnya Ada Di Bawah Dengan Kelas Ekonomi Ada Di Bawah Lalu Saya Biar Oke Bu Saya Teman Turun Wah Ketemu Abang Lihat Wah Lalu Saya Biar Ibu Tunggu Sini Saya Masuk Saya Masuk Saya Siram Siram Masuk Setelah Selesai Tidak ada Aroma Ibu Silahkan Masuk Lalu Saya Jaga Di Luar Jangan Sampai Abang Abang Disana Mengganggu Selesai Teman Ini Lagi Ke Atas Sampai Ke Kepulau Banggai Kami Nginap Di Rumah Penduduk Di Rumah Penduduk Wah Kami Bisa Dapat Kamar Tapi Panas Yang Minta Ampun Kamar Cewek Dikasih Satu Tempat Kamar Cok Dikasih Satu Tumpu Aduh Panas Yang Minta Ampun Begitu Dia Masuk Kamar Mandi Mau Mandi Setengah Mati Dia Kenapa Lobangnya Tak Terhingga Gede Gede Di bawah Lobangnya Gede Kaki Kalau Conggok Kelihatan Semua Waduh Dia Mau Mandi Setengah Mati Nah Disitu Kami Yang Cowok Kami Pakai Aturan Kalau Cewek Mandi Cowok Jangan Masuk Wah Waktu Itu Dia Masuk Kedalam Dia Harus Mandi Dengan Iman Karena Banyak Ventilasinya Kalau Lihat Semua Setelah Dia Selesai Kami Yang Cowok Mandi Ngeri Banyak Ventilasinya Dan Dia Sudah Lewati Dan Tempat Itu Tempat Yang Sederhana Dan Itu Kali Pertama Dia Ikut Saya KKR Lalu Mulai Kita Keliling Kepulan Banggai Hari Pertama Bangun Pagi Dia Masih Sisiran Dia Rapi Masih Bedakan Rapi Dalam Hati Saya Bu Lihat Saja Nanti Ambur Radul Ibu Dia Masih Rapi Rapi Masih Belum Tahu Dia Terus Naik Sepeda Motor Sampai Siang Dia Balik Rambutnya Tidak Karuan Tidak Tau Singa Sudah Itu Lalu Besoknya Bangun Pagi Sudah Tidak Sisiran Lagi Akhirnya Setelah Satu Minggu Pelayanan Ke Daerah Sulawesi Tengah Dia Kasih Saya Catatan Pak Saya Senang Sekali Pak Saya Sudah Catat Semua Siswa Siswa Sudah Mengabarkan Injil Kepada Sembilan Ratusan Orang Terima Kasih Itulah Kali Pertama Tuhan Merubah Dia Dan Kasih Dia Keberanian Lalu Setelah Itu Dia Kali Kali Kedua Dan Seterusnya Dan Sampai Hari Ini Bayangkan Dia Yang Dari Keluarga Yang Mapan Kerjaan Yang Begitu Bagus Lalu Rela Seperti Ini Ini Pikul Salib Yang Sangat Besar Betul Serkira Gampang Tidak Tadi Saya Sama Pak ML Tobing Lalu Cerita Bagaimana Dulu Kita Pergi Ke Sumatera Kita Rame Rame Tidur Di Lantai Dan Bunyinya Waduh Serut Serut Ada Satu Yang Bunyinya Kenceng Luar Biasa Kami Biar Maaf Tolong Silent Mood Gak Bisa Dia Dan Dia Tahu Diri Dia Ambil Satu Tangan Dia Tutup Mulunya Dia Ikat Tuhan Jangan Sampai Besok Ada Kebatian Perkabungan Dia Mati Sesat Napas Sudah Tutup Bunyi Masih Keluar Waduh Mbak Adi Saya Tidak Sebutkan Nama Orang Ini Penjabaran Nama Baik Orang Ini Ada Masih Hidup Sampai Sekarang Waduh Bunyinya Kencengnya Luar Biasa Kami Sampai Pagi Tidur Waktu Kotba Sempoyongan Ini Goyang Goyang Ini Pergumulan Yang kami Alami Luar Biasa Tapi Tuhan Sudah Pimpin Sampai Hari Ini Semua Tim Yang Berangkat Tidak Ada Satupun Yang Mati Di Tengah Jalan Tidak Dan Semua Tuhan Jaga Dan Kami Bersyukur Kami Bisa Alami Yang Namanya Mengosongkan Diri Kamu Bos Kamu Direktur Kamu Orang Hebat Ikut Saya Kita Semua Sama Anak Pak James Ada Satu Yang Pernah Ikut Saya Dan Saya Bawa Dia Ke Toraja Waktu Kami Berangkat Saya Bila Ibu Ibu Jangan Kenalkan Diri Anak Siapa Dia Pake Baju Jual Sederhana Seperti Orang Biasa Kami Tidur Di Wisma Wisma Itu Satu Malam Seratusan Ibu Kami Biasa Langganan Disitu Dan Dia Tidur Disitu Lalu Setelah Satu Minggu Pelayanan Dia Ngomong Kepada Saya Kalimat Ini Baid Terima Kasih Selama Ini Saya Diperhatikan Melampaui Yang Saya Mau Artinya Apa Saya Sebetulnya Tidak Begitu Mau Diperlakukan Sebagai Anak Orang Apa Gini Sangkin Diservis Luar Biasa Dan Saya Alami Apa Yang Terjadi Disini Saya Rindukan Seperti Seperti Orang Biasa Ketemu Sama Orang Orang Tidak Sambut Dan Saya Bawa Dia Ke Satu Sekolah Dulu Saya Khotbah Di Sekolah Itu Mendadak Suatu Saat Ada Hal-hal Terjadi Dia Blokir Kami Tidak Masuk Saya Ajak Kita Masuk Lalu Masuk Bicara Kami Mula Dia Belum Kenal Dia Tolak Tidak Bisa Dan Saya Biarkan Ditolak Oleh Kepala Sekolah Itu Coba Bayangkan Kalau Dia Sebutkan Saya Ini Siapa Langsung Diterima Disitulah Dia Merasa Bagaimana Sakitnya Dan Sedihnya Ditolak Saya Percaya Mungkin Seumur Hidup Dia Tidak Ditolak Ngomong Apa Saya Semua Taat Kita Harus Alami Kenosis Amin Belajar Mengosongkan Diri Kesulitan Kita Di dalam Perlainan Kalau Saya Direktur Direkturnya Dibawa Sampai Kampung Kampung Kita Harus Mengosongkan Saya Sekarang Anak Tuhan Dia Anak Tuhan Kita Sama Sama Anak Saya Gembala Sidang Begitu Sudah Turun Saya Bukan Gembala Sidang Kita Semua Pelain Misi Maka Kalau Ini Terjadi Penginjilan Akan Berkembang Luar Biasa Yesus Sudah Menjadi Contoh Saudara Dari Posisi Dosen Teologi Yang Hebat Begitu Turun Spirit Tinggal Bersama Ada Atau Tidak Yang Sering Terjadi Adalah Banyak Mbak Tuhan Kalau Sudah Pergi Pelayanan Dia Tidak Mau Atur Banyak Dia Serahkan Yang Junior Lalu Dia Tinggal Tanya Besok Senin Saya Kot Badi Menang Siswanya Berapa Ada Mobil Jemput Atau Tidak Saya Tidak Pernah Lakukan Ini Sejak 2005 Sampai Hari Ini Tidak Pernah Saya Lakukan Saya Mengatur Orang Orang Nanti Kotba Dimana Lalu Saya Mendampingi Orang Orang Baru Untuk Pergi Ke Gunung Gunung Dan Saya Bicara Di Mobil Latih Dia Kotba Saya Turunkan Dia Saya Sembunyi Di Belakang Pohon Sampai Dengar Dia Kotba Dan Sampai Berdoa Tuhan Pakailah Orang Ini Sampai Akhirnya Kotba Saya Yakin Sudah Bagus Saya Lepas Dia Begitu Banyak Orang KKR Regional Pertama Kali Mereka KKR Mayoritas Dulu Ikut Saya Dan Saya Dampingi Mereka Saya Setirin Mereka Saya Atur Mereka Untuk Kotba Kotba Dan Akhirnya Satu Per satu Menjadi Berkat Harap Spirit Kenosis Ini Terus Ada Amin Saya Di Surabaya Saya Lati Orang Surabaya Dan Kami Berangkat Surabaya Lihat Foto Kami Berangkat Kami Tidur Di Gini Dulu Kami Selalu Bawa Sleeping Bag Mulai Tahun Ini Kami Upgrade Sedikit Jadi Kasur Angin Kami Beli Kasur Angin Dan Kemana Saya Bawa Kasur Angin Karena Kasur Angin Kita Isi Dengan Angin Lalu Kita Tidur Di Atasnya Ini Lebih Empuk Sedikit Kalau Hujan Lebat Ada Airbah Aman Langsung Kita Dayong Kita Kalau Sleeping Bag Kita Beli Yang Murah Yang 100 Ribu Tipis Setelah Tidur Badan Sakit Kita Semakin Berumur Setelah Mati Sampai Hari Kami Dikasih Tiker Tidur Di Tiker Tidur Di Kursi Dan Kami Geliling Jawa Timur Dan Jawa Tengah Dan Yang Ikut Saya Melihat Sendiri Kami Makan Nasi Bungkus Sama Sama Dan Spirit Inkarnasi Ini Sangat Penting Sekarang Kita Kembali Karena Yesus Jadi Contoh Seperti Ini Barulah Dunia Misi Ada Pengharapan Mengapa Ada Misionaris Yang Enak Enak Di Jerman Relah Mati Di Indonesia Bodohnya Minta Ampun Betul Nggak Kenapa Mau Tinggal Di Pedalaman Kami Kalau Masuk Pedalaman Lihat Bulik Bulik Lebih Pikir Bodoh Kali Orang Ini Gitu Kan Daerahnya Begitu Maju Lalu Tinggal Di Pedalaman Tidur Bersama Dengan Orang Orang Disitu Lalu Nanti Buat Kamus Kosa Kata Bahasa Bahasa Daerah Nanti Akhirnya Jadi Alkitab Bahasa Mereka Dan Dia Mati Disitu Kenapa Sampai Begitu Karena Yesus Contoh Teladan Mengosongkan Dirinya Amin Jikalau Tidak Ada Teladan Kristus Dunia Misi Tidak Harapan Mengapa Banyak Kepercayaan Tidak Bisa Bermisi Seperti Itu Karena Pemimpinnya Tidak Pernah Jadi Contoh Seperti Itu Hanya Kristus Itu Kekuatan Kita Dia Misi Tapi Sekarang Orang Yang Pergi Bermisi Sudah Tidak Lagi Melakukan Hal Itu Pak Tong Sering Mengatakan Kalian Yang Ikut Kapin Jangan Lupa Ikut Kakak Regional Kenapa Kalian Mesti Tangkap Maksud Di balik Itu Kalian Ikut Kapin Enak Karena Saya Sudah Melewati Semua Masa Sengsara Dan Masa Penderitaan Di Masa Tua Orang Menghargai Saya Dengan Kasih Saya Tinggal Di Hotel Yang Baik Maka Yang Ikut Kapin Semua Tidur Di Hotel Yang Mirip Dan Menikmati Maka Pak Tong Katakan Yang Ikut Kapin Ikutlah Kak Regional Supaya Nikmati Tidur Di Tempat Sederhana Karena Masa Muda Pak Tong Dia Lakukan Hal Itu Saya Pernah Ada Di Satu Sekolah Sekolah Sekolahnya Gedik Luar Biasa Lalu Ada Tangga Saya Naik Di Atas Tangga Itu Saya Bila Wah Kalau Siswa Dikumpulkan Di Bawah Saya Kotbah Di Sini Wah Bagusnya Luar Biasa Mereka Katakan Tahun 80 Pak Sudah Kotbah Di Tangga Ini Waduh Saya Terlambat Berapa Puluh Tahun Saya Sampai Ke Satu Tempat Gereja Yang Kecil Luar Biasa Saya KKR Di Gereja Itu Di Kalimantan Barat Masih Seberang Dengan Naik Kapal Menuju Ke Jawai Itu Ada Satu Gereja GKKB Yang Kecil Dan Saya KKR Di Situ Waktu Saya Berdiri Di Mimbar Saya Lihat Gerejanya Kecil Lalu Mereka Bila Pak Tong Kira Tahun 80 Juga Sudah Kotbah Di Tempat Ini Dia Naik Perahu Kami Sudah Naik Kapal Dia Naik Perahu Diseberangkan Tahun Itu Berapa Sunyi Berapa Sepi Berapa Becek Dia Sudah Kotbah Di Situ Yang Kayak Begini Orang Tidak Mau Sekarang Yang Orang Mau Sekarang Hotel Bintang Limanya Maka Saya Komit Kepada Tuhan Tuhan Saya Mau Ikuti Jejak Pak Tong Yang Masa Muda Itu Dia Keliling Ketempat Tempat Yang Jauh Jauh Dia Tidur Di Rumah Rumah Penduduk Saya Mau Yang Seperti Itu Amin Karena Itu Jiwa Yang Alkitab Ajarkan Tinggal Bersama Yesus Lahir Di Palungan Tinggal Bersama Dengan Orang Orang Yang Membenci Dia Mengolok Dia Yang Tidak Percaya Dia Saudara Yesus Tidak Percaya Yesus Tinggal Bersama Dengan Mereka Lalu Pergi Ke Satu Kota Nanti Ditolak Disitu Dia Tinggalkan Kota Itu Dia Tinggal Bersama Dengan Yang Lalu Terus Ada Disitu Dan Tidak Keluar Dari Tanah Perjanjian Kecuali Pergi Ke Tirus Pergi Ke Sidon Dan Ke Daerah Dekapolis Akhirnya Kembali Lagi Dan Yesus Harus Dimatikan Yesus Di Dalam Pelayanannya Muncul Kalimat Waktu Anak Manusia Ditinggikan Dia Akan Menarik Semua Waktu Aku Ditinggikan Akan Menarik Semua Datang Kepadaku Yesus Ada Di Tengah Tengah Kawanan Domba Dia Dia Menarik Semua Dan Yesus Menjadi Pusat Itulah Keberhasilan Dari Misi Tuhan Yesus Yang Luar Biasa Karena Yesus Sudah Mengosongkan Dirinya Sekarang Allah Mengarunikan Nama Di Atas Segala Nama Saudara Pelayanan Mau cari Nama Besar Nama Besar Bukan Dari Cara Sendiri Melalui Kenosis Pak Tong Bisa Ada Nama Besar Karena Dia Lalui Kenosis Dan Spirit Inkarnasi Kejar Ini Karena Kalau Dia Sudah Kejar Ini Dia Namanya Akan Nama Yang Kokok Jika Tidak Saya Nama Besar Karena Prestasi Di Dunia Bisnis Dunia Bisnis Akan Hancur Maka Hancur Juga Nama Saya Saya Pinter Di Dunia Pendidikan Dunia Pendidikan Ada yang Lebih Pinter Saya Pinter Begitu Daftar Di Universitas Yang Jauh Lebih Sulit Saya Mungkin Tidak Diterima Dan Tidak Lulus Tapi Di Prestasi Kenosis Rela Menyangkal Diri Tuhan Mengarunikan Nama Di Atas Segala Nama Untuk Yesus Serah Perhatikan Semua Mamba Tuhan Di Jaman Dulu Tuhan Jaga Mereka Luar Biasa Dan Nama Mereka Masih Dikenang Sampai Hari Ini Salah Satu Yang Mereka Lakukan Adalah Spirit Inkarnasi Harap Di Tempat Ini Ada Muncul Orang Seperti Itu Amin Buang Jabatan Direktur Apalah Orang Kayalah Rumah Besar Buang Semua Tinggal Bersama Nikmati Semua Yang Sulit Sulit Tahun Ini Saya Akan Survei Ke Bengkulu Dan Saya Akan Mengatur Nanti KKR Regional Ke Sekolah Sekolah Di Bengkulu Setelah Saya Dipindahkan Dari Surabaya Tuhan Terus Menggerakkan Bengkulu Harus Dilayani Maka Nanti Berapa Waktu Kemudian Saya Ke Bengkulu Untuk Mengurus Surat Dinas Pendidikan Dan Saya Mengatur KKR Umum Dan Akan Masuk Ke STT Buat Seminar Seminar Disitu Sampai Hari Ini Saya Masih Jalankan Spirit Yang Sama Spirit Inkarnasi Spirit Genosis Tidur Dimana Saja Dimana Ada Orang Buka Pintu Saya Bisa Tidur Disitu Saya Pernah Tidur Di Teras Saya Pernah Tidur Di Bawah Pohon Pernah Tidur Di Sampingnya Ada Kandang Babi Ada Kandang Ayam Kandang Kambing Pernah Masuk Ke Toilet Buru Yang Seribu Satu Macem Toilet Pernah Mandi Di Air Hitam Air Coklat Lalu Pernah Masuk Ke Kamar Yang Aroma Terapi Semua Sudah Pernah Dan Ini Suka Cita Besar Amin Mari Kita Berdoa Bapak Yang Surga Kami Berterima Kasih Tuhan Ajar Kami Untuk Mengosongkan Diri Tuhan Ajar Kami Untuk Membuang Semua Atribut Atribut Yang Sekarang Kami Meliki Baik Sebagai Gembala Sidang Baik Sebagai Mahasiswa Teologiah Baik Sebagai Hambat Tuhan Di Sinode Yang Besar Baik Sebagai Penatua Di Gereja Besar Majelis Di Gereja Besar Baik Sebagai Orang Yang Posisi Tinggi Di Dunia Pendidikankah Atau Di Dunia Kerja Baik Orang Yang Kami Untuk Membuang Semua Atribut Ini Demi Kami Belajar Apa Yang Kristus Sudah Kerjakan Tuhan Ampuni Kami Jikalau Selama Ini Kami Sudah Terjun Bermisi Tapi Kami Kurang Bermisi Sesuai Dengan Hatinya Tuhan Tuhan Rubalah Kami Supaya Kami Merasakan Apa Yang Kristus Pernah Rasakan Bagaimana Yesus Yang Ada Di Kandang Binatang Bagaimana Yesus Yang Bisa Semalam Malaman Ada Di Bukit Di Tempat Yang Dingin Tempat Yang Sunyi Tempat Yang Tidak Layak Untuk Manusia Bermalam Dan Yesus Bisa Bermalam Di Situ Siapakah Kami Sehingga Kami Menuntut Kami Harus Ada Di Tempat Yang Nyaman Tuhan Rubalah Kami Supaya Misi Yang Kami Kerjakan Di Gereja Tuhan Menjadi Misi Yang Sesuai Dengan Hati Tuhan Dan Sampai Waktunya Tuhan Tuhan Yang Akan Meninggikan Setiap Orang Yang Bermisi Tuhan Yang Akan Mengkaruniakan Nama Untuk Orang Orang Yang Tuhan Sudah Latih Seperti Itu Hambamu Berdoa Untuk Setiap Umat Tuhan Di Tempat Ini Biarlah Apa Yang Dikerjakan Melalui Geri Karawaci Apa Yang Dikerjakan Oleh Semua Cabang Cabang Gereja Reform Sungguh Sungguh Sesuai Dengan Hati Tuhan Dengar Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin